Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Ainews Kalbar. Masih terkait virus corona untuk mencegah masuknya tenaga kerja asing yang bisa saja terindikasi virus corona di kota Ketapang, sejumlah tokoh masyarakat mendatangi pemerintah daerah dan mendesak agar seluruh TKA yang ada di Ketapang diperiksa kesehatannya. Hal tersebut guna mendeteksi virus corona. Dengan banyaknya hilir mudik tenaga kerja asing di Kabupaten Ketapang sejak 2014 lalu, hingga saat ini ribuan tenaga kerja asing asal negeri Tirebambu sudah mencapai lebih dari seribu orang per tanggal 1 Januari berdasarkan data dari pihak imigrasi setempat. Hal ini membuat sejumlah tokoh masyarakat Ketapang khawatir dan meminta agar pemerintah daerah segera melakukan tindakan pencegahan dini seperti meminta agar seluruh perusahaan swasta yang menggunakan tenaga kerja asing melakukan tes kesehatan. Di Kabupaten Ketapang saat ini kita mengatakan bersama bahwa ribuan tenaga kerja asing yang berasal dari China keluar masuk ke Ketapang melalui bandara. Ini yang menjadi pemikiran kami. Kami khawatir jika mereka yang datang ke Ketapang telah terpapar virus corona yang mana ini bisa sangat membahayakan bagi masyarakat Ketapang. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah mengusulkan agar rumah sakit Agus Jam Ketapang menjadi rumah sakit rujukan corona di Kalbar selain rumah sakit yang ditunjuk pemerintah provinsi yakni di Pontianak, Singkawang, dan Sintang. Keadaan buahan coronavirus di Kabupaten Ketapang belum ada, belum ada yang terdeteksi. Kemudian juga karena Ketapang ini banyak masyarakat atau tenaga kerja asing yang berasal dari Tiongkok maka kami mengusulkan melalui Bapak-Bapak Bupati untuk dijadikan rumah sakit Agus Jam ini menjadi rumah sakit rujukan untuk buahan coronavirus ini. Saat ini pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Ketapang juga sudah gencar melakukan himbawan ke beberapa rumah sakit dan puskesmas terkait virus corona, baik kejala klinis maupun langkah pencegahan dini. Dari Kabupaten Ketapang, Rosi Yulizar, AINews melaporkan.